Intro Pernyataan berakhirnya rezim Sutikno, mantan sekdes desa Sidomulyo disampaikan langsung oleh perwakilan kuasa hukum warga masyarakat di desa setempat di kantornya. Kepada awak media, Rio menjelaskan bagaimana situasi roda pemerintahan desa tersebut saat ini. Pasca ditariknya Sutikno ke OPD yakni BPBD Kabupaten Madiun sejak bulan Juli lalu. Sejumlah OPD dan RT, RW yang sempat mengajukan diri lantaran kini sudah kembali kepada tupoksi masing-masing. Bahkan saat ini roda pemerintahan desa Sidomulyo dipimpin oleh pelaksana tugas PLT yakni Ribut Ari Sumaryati yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dusun Sidorejo. Jadi polemik di desa Sidomulyo ini berawal dari proses pelayanan yang tidak baik, terus kinerja sodara Sutikno ini yang tidak baik, sampai dengan muaranya itu di penunjukkan PJ sodara Sutikno ini yang tidak menyerap aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Jadi proses penunjukkan pengangkatan itu harus melalui menyerap aspirasi masyarakat terlebih dahulu, tapi kenyataannya itu kan tidak seperti itu. Kenyataannya pemerintah desa dengan BPD bekerja sama untuk terus melanggengkan kekuasaan ini, jadi saya nyatakan kasus ini sudah clear and clean, dan rezim sodara Sutikno ini sudah berakhir seperti itu saja. Diberitakan sebelumnya, polemik penunjukkan pejabat sementara desa Sidomulyo banyak bertentangan dengan BPD dan warga setempat. Bahkan warga yang menolak pun sempat memasang berbagai poster bernada penolakan. Selain itu, 4 anggota BPD dan 6 ketua RW serta 21 ketua RT pun mengajukan pengunduran diri. Sedangkan akibat hal tersebut juga berdampak pada molornya pencairan ADD dan DD desa setempat. Berita tersebut juga berdampak pada ketua RT pun mengajukan pengunduran diri.